Intro IWB saat ini sedang menghadiri 50 anniversary ya jadi 50 tahun 50 years Universi Yamaha Indonesia dan ternyata Kang Nas di depan IWB sudah ada motor-motor legendaris yang dikeluarkan oleh Yamaha yang berkiprah di Indonesia dan tentu saja Kang IWB akan share kesempatan semuanya step by step dari awal dulu seperti apa karena memang ini ada motor-motor lama, Kak jadi tidak hanya yang baru dan inilah yang paling pertama yang pernah ditiris oleh Yamaha Indonesia kondisi seperti ini, Kak Yamaha 100 Deluxe L2 jadi teman-teman dan Yamaha ya sudah 50 tahun Kang Mas ya berkiprah di Indonesia dan ternyata pada proses kiprahnya mereka berhasil menjual terbanyak sedunia ya jadi untuk Yamaha motor Indonesia adalah rapot terbaik di dunia untuk seluruh dunia ya maksudnya untuk brand Yamaha jadi Yamaha Indonesia sudah mampu menjual 44 juta Kang Mas total ya itu adalah rekor tersendiri karena belum ada satu pun negara di luar Indonesia yang mampu menjual Yamaha sebanyak itu dan untuk ekspornya pun juga sangat luar biasa karena diklaim untuk raportnya terjual ekspornya mencapai 3 jutaan unit selama berkiprah di tanah air jadi memang banyak banget oke teman-teman di depan kita ini adalah Yamaha L2 seperti ini informasinya adalah Yamaha L2 ini oleh Yamaha Indonesia Motor waktu itu didatangkan secara CPU kalau kita lihat disini ada tulisan Deluxe 100 ya dan teman-teman kalau kita lihat kondisinya ini memang lumayan sudah agak parah tapi kita bisa lihat bagaimana peninggalan masanya gagahnya ya di saat itu kita untuk jumpat kita lihat seperti ini ya lampunya sudah mudah bulat Kang Mas dan jika kita lihat di bagian lampu sinya ternyata Stanley ya bulat begitu lalu untuk suspensinya pastinya ya suspensi yang memang di masanya dimana kalau kita perhatikan justru modelnya intertube nya itu di bawah nah seperti ini dan rem-remnya ternyata masih trombol Kang Mas ya jadi jangan kaget di masa itu memang rata-rata masih trombol dan engine-nya nah seperti ini dan masih made in Japan karena memang didatangkan secara CPU nah seperti ini nah oke ada tulisan Japan made in Japan oke dan untuk engine-nya itu semi tiduran ya jadi kayak model-model bebek sepertinya demikian ada tulisan Yamaha 100 Deluxe dan jika kita lihat di bagian speedometer nah bulat seperti ini cak nah oke lalu kita perhatikan di bagian tangki-nya juga kecil banget di masa itu ya memang motor-motor seseket kecil semuanya ya swing arm-nya ya model monocoque ya untuk sasisnya swing arm ya dan seperti kita lihat disini untuk rantai-nya pun pastinya di cover jadi memang zaman itu kalau kita katakan lebih awet lah nah seperti ini oke nah bagian belakang ada behel-nya belakang seperti ini mas dan ini adalah motorsport-nya di era itu yang disebut sebagai legendaris dari Yamaha berkiprah di tanah air di dalam lagi ada event cak oke nah seperti ini kak mas nah selain dari sini kita lihat melipir ke sebelah kiri sehingga menemukan bebek legendaris Yamaha 75 mas nah seperti ini dan Yamaha 75 ini disebut sebagai Yamaha V75 tapi jangan salah V ini bukan berarti konfigurasi engine-nya V bukan cak tapi memang ini hanya sebutan model aja dan untuk saat ini atau mungkin satu ton lebih mudah dibandingkan dengan yang tadi ya sana yang motorsport-nya yang L2 ya bahasanya nah ini untuk yang Yamaha 75 ini memang bebek banget cak dimana saat itu jika saya perhatikan cover-nya ini bukan dari plastik cak tapi dia materialnya masih material kayak apa ya ini biasanya semi-babit lah biasanya cak ya jadi dia keras begitu dan lampu-lampunya juga di cover permukuman seperti ini lalu bagian depannya ini ada lampu kotanya cak jadi memang dia lampu kota di jaman itu di bagian era sini cak ada tujuan Yamaha ada emblem Yamaha 75 legendaris banget dan disini sudah ada dudukan untuk belanja jadi teman-teman di masa lalu kalau semen belanja ditaruh disini ini ada jepitnya cak nah seperti ini nah oke nah di sini ada semacam ulir-ulir begitu kak mas dari plastik dan kalau sampai perhatikan di bagian area sini suspensinya juga menarik suspensinya seperti ini cak jadi dia pergerakannya dari pangkal sini dia pergerak ke sini cak seperti itu dan untuk remnya masih tromel pastinya kak mas dan untuk bagian area nah suspensinya itu ada cover-nya gede disini cak nah jadi memang ciri khas bebek masa lalu seperti itu mata kucing dan engine-nya seperti ini masih plastiknya dan jika kita lihat di bagian area bawah sini engine-nya Adhesion Mate in Japan nah ya kan jadi masih dari Jepang dan CBU artinya ini masih diimpor utut oleh Yamaha Indonesia didatangkan ke tanah air dan sistem dari lihat dari sininya ya untuk tangki bahan bakarnya buka tutupnya disitu dan suspensi belakangnya dia modelnya tutup cover dan di area sungamnya seperti biasa zaman itu cak untuk chain atau bagian rantainya itu di cover dan seperti inilah sosok Yamaha 75 jadi bagian spirometernya termasuk juga klasik darilah apa spionnya nah dan kalau ini dibuka bisa cak nih ada bukanya disini jadi penjepitnya dibuka ke atas dia nah seperti ini sosok dari belakang yes kita lihat dari sana ya nah untuk kenapotnya modelnya kecil lihat nih biar di klasik cak cakep kalau sekarang ini ya dibentuk model seperti ini dipasarkan ini wah pasti mahal mas nah jadi model dari kenapotnya silencernya itu dia full chrome semuanya panjang dia modelnya nah jadi memang klasik demikian kamas di jama nya lalu di bagian engine-engine nya masih ada kickstarter pastinya dan di bagian area vendor nya seperti ini nah disana juga ada sosok apa namanya sosok dari cover lampunya seperti itu cak ya memang agak kita harus adaptasi ya itu buat apa buat apa bingung sampaian ini buat melepas kesegi disitu ada ulirnya nah oke kak mas jadi ini adalah saksi kiprah dari yama indonesia yang sekarang dirayakan di Yeriskalton Hotel goroom ya maksudnya di Jakarta dan teman-teman sebelahnya yes ini adalah yama air king sang legendaris ini adalah motor yang benar-benar terkenal banget bahkan diproduksi hingga 2000an dan desainnya pun dipertahankan dari tahun 83 sampai dengan tahun 2000an sebelum akhirnya gara-gara masalah mengenai apa namanya problem dengan yang namanya emisi gas bank euro 3 saat itu ya nah untuk yang generasi pertama banget ini semangat melihat sebuah desain yang tidak banyak berubah dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya jadi model dari tangkinya pun dia modelnya kotak seperti ini ya kotak yang berubah yang mahal tulisan disini ada mantap kucing dan untuk yang generasi tahun itu saya akan lihat speedometer seperti ini ca dan teman-teman kalau kita lihat di bagian bawahnya sini suspensinya pun sudah modern suspensi yang sudah ada inner tube-nya telescoping modelnya dan jika kita lihat memang ini sih ada kayaknya sih gak standar ya karena memang kalau kita lihat disininya sudah pengkruman ya sepertinya karena start-by-play dia bukan pengkruman ya nah kemudian juga di bagian area sini Kang Mas bagian area engine-nya masih yang sama 135cc gak banyak berubah dari sana dan jika kita perhatikan di bagian sungamnya juga sangat minimalis dan masih tulisan energy induction dan ini adalah ya oli sampingnya nah ini kantor oli samping disitu sedang rantainya disitu dan inilah sosok swing arm yang sangat minimalis banget jika kita lihat dari sini seperti ini ya jadi ini adalah air king suspensi belakangnya dan sosok seperti ini gila Mas king air king nah jadi memang yang punya semua yang punya di krum-krum ini kayaknya Kang bagian depannya yang ciri keras banget king yes ini hanya beberapa contoh cahaya kiprah sama Indonesia yang menurutkan beberapa produk dari generasi yang L2 sama dengan generasi yang bebek 75 ya dan inilah yang momentum nah ini penting sekali teman-teman momentum akhirnya Yamaha mengikuti untuk emisi gas buang karena saat itu pelan-pelan dunia mulai menggeser dua tak dan ini adalah generasi pertama kripton maksudnya generasi pertama kripton generasi pertama engine four stroke dan inilah sosok dari kripton yang tahun 96 saat itu ya lumayan suffering sih bagi takatakan untuk berkompetisi melawan Honda saat itu cak yang sudah kuat di empat tak memang mereka atau Yamaha berusak keras nah untuk kripton ini cak desainnya memang basisnya dari force 1 zepnya mirip banget bahkan buritanya juga mirip banget bisa lihat disini cak buntut-buntutnya ya jadi saat itu kripton menjadi salah satu motor Yamaha yang coba untuk bersaing dengan pabrikan yang sudah establish saat itu ya jadi sama dengan Suzuki waktu itu mereka juga mengeluarkan ada sorry bukan turun shogun ya saat itu ya dan seperti ini sosok dari kripton step by step generasi bergenerasi tahun 96 dan akhirnya yang paling booming adalah yes ini dia cak Yamaha Mio Tesakaunang kang mas nah saya ingat gak yang saat itu ya Tesakaunang sampai betul-betul apa namanya booming banget lah terkenal banget Mio ya semuanya Mio semua Mio dan ini tas cikal bakal Mio yang dikeluarkan oleh Yamaha Indonesia tahun 2003 nah teman-teman informasi buat sampaian saat itu sebenarnya Yamaha mendedikasikan ya Mio ini untuk para biker wanita cewek-cewek yang suka motor compact mungil tapi ternyata justru booming karena laki-laki pun suka karena ini motor lincah motor gesit dan juga irit inilah sosok dari Mio genasi pertama ya jadi posisi dari apa namanya Bok fiternya pun gak segede sekarang sangat unis sekali teman-teman dan sosok dari Mio 2003 kalau kita lihat ini kok gak tau ya WP lupa-lupa lupa-lupa ngaji ya kok bener filter udaranya kayak gak kelihatan sama sekali sekarang kan gede gitu ya jadi emang generasi yang pertama generasi yang sangat laris desainnya minimalis tapi banyak disuka aja nah gen bel-belnya masih model krum-kruman generasi per generasi WPSR kesamaan semuanya Mio dan pada akhirnya teman-teman ini jadi ikon-ikon Yamaha yang booming saat itu dan setelah mereka mengeluarkan Mio yang booming Yamaha pun melanjutkan ke boomingannya bahasanya dengan model Jupiter Z ya ini sekali lagi motor-motornya memang bukan motor-motor yang totally standar banget ya soalnya ada ada sentuhan dikit-dikit lah jadi artinya jangan perpatokan dengan sosok yang dibesarkan kesamaan tapi hanya ikon-ikonnya saja ya jadi supaya kesamaan tahu beberapa motor yang membuat Yamaha ini sudah menorehkan banyak sekali rapot positif di tanah air di Jupiter Z yang generasi pertama generasi yang pertama sebenarnya bukan ini karena yang Z itu belum jadi Z itu sudah yang generasi 2 jadi yang saya ngerti WB Jupiter biasa itu belum ada stripping polosan tapi kurang booming dan setelah dia memeluarkan yang model Z seperti ini yang sudah ada gas wheelnya kemudian juga sudah ada strippingnya langsung booming wah laku banget jadi sekali lagi waktu itu ikonnya komeng lah kalau tidak salah demikian oke Kang Mas nah kemudian C.O ya ini juga ada tulisan gas wheel generasi yang legendaris banget nah ini dia selain dari Jupiter akhirnya Yamaha juga mengebrak pasar dan menerahkan penjualan yang luar biasa pada generasi yang fiction ini adalah generasi 2007 dimana fiction langsung mengebrak pasar dan fiction langsung sangat disukai dan teman-teman pasti berpikir C.O ya kok ada kayak apa namanya kayak sisi kular nih nah teman-teman betul jadi kalau sampai mengikuti benar-benaran itu sudah pernah membahas di masa lalu bahwa sebenarnya fiction ini nama pertama kali rumornya bocorannya saat itu akan mengusung nama akan mengusung nama apa namanya Vyper jadi ternyata setelah timbang-timbang Yamaha justru menjatuhkan pilihan dengan nama Vision jadi gak jadi Vyper nanti kalau kita lihat basis dari desainnya awalnya itu kayak ular 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 sisi kular sisi kular seperti ini jadi ini adalah generasi engine Vox Vox yang 4 katup pertama Yamaha di 4 tak untuk yang semua sisi motosport maksudnya dan ini booming cak gara-gara ini saat itu kita lihat market share luar biasa naik signifikan Mio juga naik ini naik dan pada akhirnya Yamaha saat itu sempat menguasai market share ya di tahun 2009 2010 kemudian kemudian mas 2015 Yamaha juga mengeluarkan yes NMAG jadi ini adalah generasi yang kita katakan generasi pengganggu Honda karena gini jadi dulu itu sempat ada ya namanya apa namanya ada yang namanya BGX 125 tapi harganya signifikan 36 jutaan 125 cc karena CPU dari Thailand harganya 36 jutaan dan akhirnya Yamaha mengeluarkan yang ini yang NMAG ini dengan lokal punya dengan cc gede 195 cc harganya hanya 23,5 jutaan yang non ABS mereka mengeluarkan yang ABS 24 jutaan itulah membuat ya itulah ya apa namanya kegoncangan di market dan Yamaha langsung booming untuk NMAG-nya hingga sekarang dan dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya sampai Yamaha Indonesia dipercaya menjadi basis untuk produksi X-Max seperti yang di depan ini dan kemudian juga yang terakhir adalah MT-07 ini adalah sebuah keberakan luar biasa cak artinya secara quality sudah tidak usah diragukan seperti ini cak nah yang terakhir adalah ini Yamaha NMAG Turbo cak yes jadi NMAG Turbo ini menjadi penutup saat ini ya di 50 tahun Yamaha Indonesia bergiprah di tanah air dan ternyata ada NMAG Turbo versi emas gold wah cakep banget ya jadi itu adalah sekilas informasi Lekobank gangguin aja ya ya 50 tahun ya ya subscribe ya subscribe Kobayogas apa channelnya Kobayogas Sena ya Kobayogas Sena sama subscribe ya sama punya banknya lah ma saizoku ex Kobayogas Garage saizoku instagram ya ya sama Kobayogas Garage yes Kobayogas Garage cepaka putih ya mampir cepaka putih mampir gas oke ya Kang Mas ya jadi cek sekilas informasi buat semua-semuanya bagaimana kiprah Yamaha Indonesia di tanah air dan ini adalah penutupan bagi sampean semuanya yang mungkin penasaran dengan produk-produk yang sudah dirilis oleh Yamaha Indonesia gebrakan-pergebrakan dari lahirnya teknologi yang disebut turbo Kang Mas yang akan membantu sampean untuk ekstrasi dan juga agent break jadi ini adalah sebuah gebrakan yang kita harapkan bukan hanya ini saja cek 50 tahun Yamaha Indonesia semoga saja di masa depan akan semakin cuskandos dan ada lagi inovasi-inovasi yang makin mantap ya itu caab itu kebenaran langsung dari risk carton ya 50 years anniversary yang Indonesia semoga makin cuskandos dan dibiasa langsung masukkan bingung-langsung like share dan subscribe sampai sulat mewaktu karena di malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati